Intro Hai mamis, hari ini aku mau kenalin ke kalian untuk Oyster Car Seat Eris ini Jadi Oyster Car Seat Eris ini merupakan the lightest car seat in the world Seberatnya hanya 4 juta saja Dan dia merupakan number one best selling car seat di Jepang Ini sangat mengundangkan kita untuk memindahkan car seat dari mobil yang satu ke mobil yang lain Dan untuk pilihan warnanya ada 4, ada black, navy, silver, dan red Ini aku pilih yang favorit silver Terus ini bisa digunakan sejak newborn sampai usia 4 tahun Usia 4 tahun itu mungkin sekitar 14 kg ya So dikarenakan baby gelin sudah berusia 21 bulan Jadi bantalan segitiganya ini sudah tidak kepake lagi Cara untuk membuka bantalan segitiganya seperti ini ya Pertama-tama kita perlu membuka pengait seatbelt di belakang car seat ini Lalu kita buka seatbelt dan juga bantalan segitiganya Kemudian untuk seatbeltnya ini kita bisa adjust sesuai dengan ketinggiannya Dan kita buka pahunya si kecil Setelah itu kita kunci kembali pengait seatbelt di belakang seatbelt cara untuk membuka dan pasang safety locknya seperti ini ya tekan tombol ini untuk adjust the bell dan untuk mereklaim posisi duduk tekan dan tahan tombol di bawah seater so ini cara memasang car seat pertama-tama posisikan car seat di kursi belakang mobil kemudian kita selipkan seatbelt melalui lubang belakang dan tarik keluar seatbeltnya dan pasangkan seatbelt seperti biasa apabila seatbeltnya masih unggar kita perlu masukkan sisa seatbelt ke dalam mobil sampai ketat dan karena ini ada penguncinya kita bisa manfaatin pengunci untuk mengunci rapat sebelum pasang car seat pertama pastikan kita udah membaca instruksi penggunaan dan petunjuk pemasangan yang kedua pasang car seat di kursi belakang dan bukan di kursi depan yang ketiga untuk newborn posisikan car seat menghadap ke belakang sedangkan untuk bayi 3 bulan ke atas posisikan car seat menghadap ke depan jadi sebenarnya fungsi car seat itu sama seperti sebu penaman yang mana sangat penting untuk keselamatan bayi dan balita saat berkendara di dalam mobil selamat menikmati